Ya Pak Mirsa, saat ini saya bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Jan Permenas Mandenas dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dari daerah pemilihan Papua yang akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan evaluasi pengamanan di Provinsi Papua sendiri Pak. Nah Bapak, untuk evaluasi pengamanan dari Provinsi Papua sendiri untuk saat ini seperti apa sih Pak kondisinya Pak? Yang pertama memang pas ditetapkannya kebijakan Panglima dan Kapolri ya melalui pendekatan teritorial itu sampai saat ini memang cukup efektif untuk beberapa wilayah yang ada di Papua. Tetapi ada satu dua wilayah yang masih terus terjadi insiden kontak tembak yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap aparat TNI, Polri dan juga masyarakat sipil. Kita berharap daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah tersebut yang masih terus intensitas konfliknya masih meningkat dan kontak tembaknya masih terus berlanjut. Saya berharap untuk Panglima TNI, Kapolri untuk membahas khusus penanganan wilayah-wilayah tersebut. Minimal patroli rutin harus dilakukan, kemudian penambahan kekuatan pasukan organik yang ada di Papua harus dipertebal. Karena pores, misalnya pores persiapan di Puncak Jaya itu kaporesnya yang ada tapi anggotanya level polsek, itu kan gak bisa untuk aman. Kemudian, Kodim. Kodim yang ada di Puncak Jaya membawai puncak. Nah, yang ada di situ cuma Koramil dan periode penghubung, itu anggotanya pun juga gak cukup. Untuk itu maka dibantulah dengan Satgas Kodam yang membackup tugas-tugas dari Kodim dan tugas-tugas dari TNI AD di sana. Nah, saya berharap dengan adanya kekuatan yang saat ini ada di sana harus diintensifkan semaksimal mungkin agar mereka melakukan perlindungan terhadap diri sendiri, perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan patroli rutin yang menunjukkan bahwa kesiap-siagaan kita dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang sifatnya sangat darurat, tiba-tiba kita mengalami gangguan kontak tembak dari kelompok-kelompok KKB. Nah, selain itu juga memang yang sampai saat ini di Papua belum bisa kita minimalisir konflik karena belum sinkronnya antara aparat TNI dan Polri, pemerintah dan stakeholder yang ada di Papua untuk menjalankan protap pengamanan di wilayah Papua sehingga kondisivitas yang kita inginkan bersama itu bisa tercapai. Nah, kalau sampai dengan saat ini masih terus terjadi kontak tembak, saya pikir ini harus menjadi evaluasi dari Panglima TNI sehingga ke depannya hal seperti ini tidak terjadi kepada anggota TNI kita, keluarganya, masyarakat sipilnya, saya pikir ini tidak boleh terjadi. Jadi TNI Polri saya berharap untuk konsolidasinya harus lebih bagus lagi. Kemudian memperketat jalur distribusi senjata dan jalur distribusi amunisi termasuk memperketat standar penggunaan senjata dan standar penggunaan amunisi. Kemudian oknum-oknum aparat yang masih mendistribusikan dan menjual amunisi dan menjual senjata ke KKB itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun, alasan kesejahteraan pun juga tidak boleh dibenarkan. Karena sumpah prajurit mereka terhadap bangsa dan negara mereka harus junjung tinggi, mereka harus jaga. Jadi tidak dibenarkan ada anggota TNI menjual, oknum anggota TNI dan Polri menjual amunisi dan menjual senjata ke KKB kemudian itu dibenarkan dengan alasan-alasan yang saya pikir tidak argumentatif. Itu tidak boleh. Apapun bahwa negara ini adalah negara hukum punya aturan yang mengikat sehingga semua patut menjalankan itu. Yang tidak menjalankan itu berarti tidak patut terhadap konstitusi negara dan itu harus ditindak tegas. Sehingga jadi efek jarak buat yang lain ke depan dan tidak melakukan hal yang sama terulang terus sampai saat ini. Karena hari ini KKB bisa eksis karena suplai amunisi masih jalan. Suplai senjata masih jalan. Nah pertanyaannya, KKB punya senjata tapi kalau tidak punya amunisi mana ada yang bisa melakukan kontak tembak? Tidak bisa. Tapi karena amunisi masih terus disuplai, mereka beli dengan harga yang tinggi, maka mereka eksis sampai dengan hari ini. Jadi saya berharap agar oknum aparat-aparat kita jangan sampai menjual amunisi yang akhirnya mencelakakan teman-teman mereka sendiri. Tidak boleh. Saya pikir itu harus dibatasi dari sekarang. Terima kasih. Pak, kalau dari DPR sendiri Pak, untuk langkah-langkah ke depannya, untuk supaya bisa menjadi pembeli solusi mungkin Pak untuk terkait dengan supaya meredam dari KKB ini, seperti apa Pak untuk pihak aparat TNI atau Polri-nya Pak? Nah saya pikir kita berharap konsolidasi antara pimpinan ini dengan kebijakan bersama untuk pendekatan teritorial itu harus terjadi sampai ke tingkatan yang paling bawah. Tapi bukan berarti pendekatan teritorial, kemudian kita batasi anggota untuk tidak melakukan rutinitas patroli. Tapi harus mendorong anggota untuk melakukan rutinitas patroli untuk menjaga keamanan wilayah, sehingga wilayah tersebut lebih kondusif nanti. Kemudian bersinergi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Terakhir dari saya Pak, kan kadang personel yang di lapangan itu Pak, itu kadang diserang atau di saat kondisi-kondisi itu yang sedang lengah Pak. Maksudnya mereka kan mungkin sudah mempelajari seperti itu Pak, mungkin harapannya untuk dari TNI atau Polri sendiri saat kayak gitu untuk meningkatkan apa tuh Pak? Ya saya pikir manajemen operasinya harus diperbaiki, manajemen operasi diperbaiki, strategi operasi diperbaiki mulai dari komandan sampai dengan pasukannya. Harus diperbaiki sehingga komandan jangan sampai lengah, anggota pun juga jangan sampai lengah. Tapi harus kesiap siagaan di daerah konflik itu perlu ditunjukkan. Bahwa ini kita ada berada di daerah-daerah yang intensitasnya konfliknya cukup tinggi, maka kita harus mengantisipasi setiap saat. Sehingga jangan sampai lengah dan kita mendapatkan penyerangan dari kelompok-kelompok KKB. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Jan Permainas Maderas. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berbincang-bincang mengenai evaluasi pengamanan di Papua. Saya Alva Trisky mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.